Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Dimanapun anda berada Jangan lupa like, komen Dan subscribe Dan pencet tombol loncengnya Di 1HD channel kampung Salam kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya di channel 1HD channel kampung Pada kesempatan pagi hari ini Saya lagi ada di kampung Sompreng ya teman teman ya Ini lagi ngeliat bibi saya Habis nyari singgang ya teman teman ya Tuh bisa lihat ya Tuh singgang Atau padi sisaan dari sawah ya teman teman ya Yang habis panen Terus batang yang dipotongnya itu tumbuh lagi Terus ada padinya lagi Nah itu namanya padi singgang ya teman teman Padinya juga sama sih Bagus berasa teman teman enak ya Yuk kita lihat liputannya teman teman Tentang padi singgang ya Atau padi ulang yang panen kedua ya Yang ada di sawah Ini lagi di iles ya teman teman ya Atau dibersihkan dari batangnya ya Padinya biar copot Dengan cara dikebu Juga di iles atau di apa sih namanya teman teman Di injek-injek pakai kaki ya Ya teman teman kita ikuti liputannya ya Tentang padi singgang Atau padi yang tumbuh dari batang yang habis dipanen Ya teman teman pada pagi hari ini Saya lagi berada di kampung sompreng ya Di subang ya teman teman ya Ini disini orang kampung ya Kalau habis panen itu pasti ada tumbuh lagi ya Dan tumbuh laginya itu kalau orang sini namanya singgang ya teman teman ya Dan ini kalau teman teman pengen tau ya Nah ini padinya ya teman teman ya Tuh Ini sisaan Obis panen ya Itu dari batangnya itu yang dipotong yang dibawahnya itu tumbuh lagi ya teman teman Dan tumbuhnya ini ada padinya ya teman teman ya Tuh teman teman bisa lihat ya Padinya sama ya Tuh padinya sama teman teman Kayak padi yang ditanam itu ya langsung Tapi kalau ini kan namanya padi sisaan ya Tumbuh ulang ya teman ya Tumbuh ulang ini Ini kalau orang sini namanya singgang ya teman teman Dan ini padinya juga tuh teman teman ya lihat ya Sama ya padinya Sangat besar besar sekali Kalau orang kampung namanya singgang ya teman teman ya Sangat banyak sekali ya teman teman ya Lumayan ya kalau orang kampung disini Kalau saya habis panen itu jarak 20 hari Pasti di sawahnya itu pada tumbuh lagi ya Padi baru Yang dari batang yang dipotongnya itu Nah kalau orang sini namanya singgang ya teman teman ya Dan ini teman teman bisa lihat ya Padinya ya Padinya bagus ya teman teman ya Dan biasanya kalau di sawah itu ada yang masih hijau ya teman teman ya Padinya singgangnya itu ada yang masih hijau Tapi lumayan ya Sampai rumah itu di inapkan Sampai 2-3 hari Nanti juga merah ya Jadi tumbuhnya itu Padinya itu sama Dengan itu ya teman teman ya Ini lagi di Iles kata orang sini Tuh ya teman teman ya Nah tuh ya teman teman ya Ini cara Pembersihannya ya teman teman ya Pakai kaki ya Masih Secara manual ya teman teman ya Dan kebiasaan di kampung saya ya teman teman Kalau sehabis panen itu jarak 20 hari Pasti pada mencari singgang ya teman teman ya Lumayan ya padinya itu soalnya sama padinya ya Dengan padi yang ditanam langsung itu ya Dan ini sisaan ya Atau tumbuh baru di batangnya ya teman teman ya Padinya ya teman teman ya Dan teman teman bisa lihat ya Ini Padinya ya Pokoknya merah padinya itu kuningnya juga sama dengan padi Yang biasa langsung tanam ya Padahal ini padi tumbuhan baru ya teman temannya Dari batang yang dipotong itu yang dipanen itu Sangat bagus sekali ya Teman teman bisa lihat ya Ini kalau sekali ngambil itu teman teman dapat dua karung ya Dua karung kalau dibersihkan bisa mencapai setengah karung ya Dapatnya Lumayan ya teman teman ya Tinggal kita pergi ke sawah Banyak ya teman teman ya Padi singgang ini Pasti di daerah teman teman ada ya Padi singgang kayak gini Atau padi tumbuh baru Sehabis dipanen ya Ya teman teman ini cara yang kedua ada juga ya Yang pakai kebugan ini Tadi diiles pakai kaki ya Diinjak-injak pakai kaki Sekarang pakai kayu ya Caranya ya teman teman ya Ini orang kampung kayak gini ya Teman teman ya Bisa lihat ya Inilah cara Pembersihan Padi singgang ya Supaya copot dari Batangnya ya Ya teman teman bisa lihat ya Padinya ini ya Sangat Bagus sekali Padinya Dan itu lagi di Injek-injek pakai kaki Atau diiles ya Kalau orang kampung namanya Biar bersih Di batang padinya itu Inilah kebiasaan Orang kampung ya Yang ada di Compreng Subang Kalau sehabis panen Jarak 20 hari Mau satu bulan Banyak Padi yang tumbuh baru Dari batang yang dipotongnya itu Di sawahnya Dan padinya juga sama ya teman teman ya Tuh Sangat bagus sekali ya Baratkan panen ulang ya Panen kedua Inilah padi Singgang ya namanya teman teman Kalau orang kampung Ya teman teman ya Habis Diiles Di Injek-injek Ini Padinya udah bersih Langsung di Jemur ya teman teman ya Sama dengan Padi yang habis Dari panen itu ya Padahal ini Padi dari Sisaan ya Atau Padi Singgang ya Teman teman ya Ini langsung dijemur Dan ini mamang saya Mangajat Inilah Suasana Pagi ya Menjelang Mau jemur Padi Singgang Yang tadi habis di Injek-injek Atau di Pukul ya teman teman ya Biar bersih dari Batangnya Nah ini ya teman teman ya Padinya Biar kering Habis kering Setelah itu Diselip ya Berasnya lumayan teman teman Buat Makan ya Sama Dengan Padi yang Ditanam langsung Padahal ini Padi yang tumbuh baru ya Dari Batang yang dipotongnya itu Disawanya ya teman teman Tapi padinya bagus ya teman 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 Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Di channel Luar Di channel Kampung Oke Ya teman teman Tadi sudah kita saksikan ya Gimana ya Tentang Padi Singgang Yang Langsung diambil dari Sawah Langsung dibersihkan Atau diiles Dengan cara Diinjek-injek ya Pul Diinjek ya Biar Rontok padinya Itu Padi Sisaan dari Batang yang kemarin Dipanen ya Tumbuh lagi Terus Ya Keluar padi lagi Yang kedua Jadi Panen yang kedua Dan jangan lupa teman teman Like Comment Share Dan subscribe ya Di channel One is the channel Kampung Dan jangan lupa Pakai masker ya teman teman Ya Pakai masker Untuk Menjaga Kita dari Ya Corona itu ya Teman teman ya Kita taati Protokol kesehatan Dan sekian dari saya Tunggu konten-konten Saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudara Selamat menikmati